Al-Fatihah 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 Segala kehormatan, kesejahteraan dan kebaikan Hanya untuk Allah subhanahu Dijawab salam rasul oleh Allah Assalamualaikum Ayyuhan Nabi'yu Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat engkau wahai Nabi Semoga keberkahan meliputi pada diri Maka dijawab kembali salam Allah oleh Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh Pulang Islamirot singkat cerita Nabi dapat perintah sholat Ada yang meriwayatkan sholat pertama kali turut kepada Nabi kita 100 waktu Ada yang bilang riwayat 50 waktu Pulang Islamirot ketemu dengan Nabi Musa Di jalan ketemu ditanya oleh Nabi Musa Muhammad dapat perintah apa dari Allah Sholat Nabi Musa berapa? Gocak Nabi Musa dengan Rasulullah ngomong gocak bodek Ya bener ma Ilokan gocak di dalam bahasa kita Gak bakal sambut umat lu sholat 50 waktu Umat mu lain sama umat tua Umat lu mau ketik-ketik Gemung-gemung pakar-pakar Minumnya susu matu Umat lu kulit kurus-kurus Kecil-kecil tengeng-tengeng Makan suhu gengertol makan bum Sama memomong Ya udah Saya merang atlet Natara tulang dan kulit Bo Udah balik Minta di suan sama Allah Balik Rasulullah dikurangi 5 3-4-5 Pulang ketemu Nabi Musa Berapa mat? 4-5 Masih kebanyakan Balik merah Mati merah Mantor Balik Minta korting Dikurangi lagi 5 Tinggal di 40 Masih kebanyakan ketemu Nabi Musa Masih beranya Udah Balik lagi balik Mondar mandir Mondar mandir Akhirnya sampai 35 Udah 35 Masih ketemu Nabi Musa Nabi Musa kekok Masih nanya aja Udah berapa mat? Berapa mat? Berapa mati? Berapa mati? 35 Nabi Musa Masih kebanyakan 5 Balik Umat udah sambut Apa kata Rasulullah Nabi Musa Kalau berbalik lagi Emang Muka gue mau kata yang bu Maluk lah Dari bocak Bagi 32 Dari 50 Bagi 35 Biar yang 55 Gue rawatin bubuk pula Tuh Jangan kan yang bocak bang Kita yang lima Lima waktu aja juga Padang Zohor kena Asar terlepas Asar ketanggok Magrib lewat Magrib kena Isar lolos Apalagi subuh Babias Tapi Masih Nurudah Makanu Suat subuh disini Oh cakep Masih kita Kebed Suat subuhnya Penuh disini Terutama Suat subuh Nurudah Sengangkat Nggak bisa masuk Saya sering lewat sini Ponci Ya lah Sampai Terkata malik kotak Oh Kita bang Isro-Mikro Ini kan secara bahasa Kalau kita artinya Isro artinya Perjalanan Di waktu malam Kita lupa bahasa Menurut bahasa Isro artinya Jalan di waktu malam Berarti Kalau orang lagi Jalan malam Gitu Orang lagi Isro 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 artinya Jalan di waktu malam Dalam waktu yang singkat Perjalanan jauh Tapi ditempuh Dalam waktu yang singkat Masjidil Haram Ada di kota Mekah Masjidil Aksok Di Palestina Ini kalau jalan normal Bang Tiga bulan Baru nyampe Naik apa? Naik kontak Itu pun kontaknya Kontak VBIV Tiga bulan Jalan normal Tapi bagi Allah Memperjalankan Rasulullah Dari Masjidil Haram Ke Palestina Naik ke langit Pertama tujuh Jumpa dengan Allah Dapet perintah sholat Balik lagi sebelum Sembuh Luar biasa Makanya Isro Mi'rad ini Ukurannya bukan Ukuran otak Kalau ukuran otak Kagak nyambung kok Otak kita Mungkin nyambung Kagak dah Kalau bukan iman Kalau ukurannya iman Nyambung Kenapa? Karena Isro Mi'rad Maunya Allah Bukan maunya Nabi Jadi kalau Allah yang mau Kagak ada yang bisa ngalami Ini anak kecil Ini buca Ini buca Ini buca Pasti ada emang Ada buca Ada buca Ini kalau ukuran otak Ada buca Pasti ada emang Ada buca Emang bapak sebab Anak kakibat Bener kan? Ada emang Ada bapak Jadilah anak Itu kalau kata otak Tapi kata iman Enggak begitu Mana buktinya? Nabi Adam Bapaknya enggak ada Emangnya enggak ada Allah mau Jadi Nabi Adam Bener kok? Nabi Isa Bapaknya enggak ada Emangnya ada Allah mau Jadi Nabi Isa Kenapa? Karena Allah yang mau Kenapa Siti Maryam bisa hamil Padahal enggak punya suami Itu muhizat Allah yang mau Bunting Siti Maryam Sekarang banyak perempuan Yang mau mau maaf Siti Maryam Bukan di sini Poh Bukan Semua di laut Makanya Isra Mihrat Allah yang mau Kalau Allah yang mau Ida aroda Syaitan Hayyakul Lahlahu Hayyakul Kalau Allah berterdak Jadi Maka Isra Mihrat Ukurannya iman Kelak Isra Mihrat Iman Biar mantep Akidah Biar kuat Jaga iman Ibu Warisin kepada Anak-anak kita Karena iman Mintaan paling mahal Mutiara paling berharga Biarkan zaman berubah Yang penting Iman Jangan goyah Silahkan Masa berganti Yang penting Keyakinan Jangan mati Ketika kita sudah Mengucapkan Dalam sholat Ash'adu'an la ilaha illallah Wa ash'adu'an la muhammad dan rasulullah Itu sudah Tekan kontrak kita Di hadapan Allah Saya bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Saya bersaksi Nabi Muhammad Adalah putusan Allah Harga mati Titik Nabi terakhir Nabi setelah Nabi Muhammad Disiplin Akidah Iman biar mantep Disiplin kita kan sering Sekarang Lagi diacat-acat Bener bu Dianti dia Woh Kini dia sekarang bu Lagi Meraja-raja Menanggungan Si Donald Trump Bener Donald Trump Disumbah-sembah Sial Jangan kalah itu dia Nabi sumat islam Dibantai di dia Bu Mana dunia Melihat begini Gak ada reaksinya Bila FPI Berjuang Nabi sekatain Nabi dibully Nabi dihina Bener Heran ini Bangsa Indonesia Saya heran Pemerintah kita Negara kita Negara besar Negara luas Indonesia Agama paling banyak Kenapa Islam terus Yang dimusuhi Bener Ulama begitu banyak Di Indonesia Kenapa Habib Rizik Terus yang dimusuhi Bener Ormas begitu banyak Di Indonesia Kenapa FPI Terus yang dimusuhi Gubernur Begitu banyak Di Indonesia Kenapa Tangis Baswedan Terus yang dimusuhi Di negara-negara Banjir Banjir Semuanya banjir Bang Se-Indonesia banjir Bener kok Pulauan Riau Itu banjir 80% Kebanjiran semua Bekasi Apalagi kemarin Lumpuh Kampung saya Yang pernah kebanjiran Habis Tambak ikan Habis kebanjiran Kebawah air Kanyut semua Kebanjir di Sulabaya Di Sarai Kangis Kebaan Ini Ayo kita iman Biar mantep Agiknya biar kuat Sekarang iman kita Nanti diacak-acak bu Indonesia Ini negara kita Imbaran pasar Pasar cakep kok Apaan aja Masuk di Indonesia Laku bang Apaan aja Ada di Indonesia Ada aliran aneh Yang masuk ke Indonesia Laku Ada aja pengikutnya Saya ngerang Lu berangkat peranjalan Poto Kemarin Ada tuh pengikutnya Sudah Nabi Pasuk Kita udah di Wah Nubai apa Di Indonesia Nabi Pasuk Dendayangan Nabi Nabi dari Bogor Terus Angkat musodik Nabi dari Bogor Dapat wakil Didurung Sibu Kita angkat Pempolis Naku-ngaku Nabi Pas diwawah jari Di depannya Ada minuman Pokalus Nabi kekurangan ion Nabi sepresi Kalau saya Rekalaman Tuh larutan penyegar Rekalaman Ya Tidak seneng Panas dalam Dia tuh Menurut bacaan Membantu Meredakan panas dalam Saryawan Yang beratakan kerit Dan Bola pecah-pecah Oh Bih Iya Bola Dia boleh pecah-pecah juga Buruk Bola mengiru Kalau Bola Kenapa Bola mengiru Karena dituji Tidak ada bisa Ayo Baudah Oh ya Allah Negara kita Nabi palsu Buntayangan Belum lagi dari Bantung Bang Rancai kek Tukang cukur Namanya Sayuti Naku Nabi Nabi Sayuti Tampak lagi Dua tahun Menjara Muncul perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah Di sana tuh Perbatasan Nua Sahib Ada agama baru Menurut Bakor Pakungnya Kementerian Agama Di sana ada agama baru Namanya Jasun Jawa Sunda Nabi Di palsu Berdayangan Malekat palsu Ada Tulia Edan Jakarta Lia Edan Atau Jibril Lia Edan Penjaran Koalisi Dua tahun Hebat Koalisi kita Bukan teroris Jawa Dia takat Jibril Dia takat Besok Lama-lama Juga Israel Dia takat Jawa Kalau Israel Dia takat Enak Waking News hari Penirsa Di mana saja Berada Begitu Semua Nihari Begitu Hubung Naikat Israel Si pencabut nyawa Terlalu penjara Kembali Tengah Pencabutan nyawa Hari ini Dan selanjutnya Di Bunda Dan Nenek Hasil Nabi Mati Mati Jawa Tengah 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 Banyak Orang Banyak Nabi Palsu Merekat Palsu Pustad Palsu Tuh Pemudian Anda Pustad Palsu Pemengah Pustad Palsu Polisi Palsu Dokter Palsu Banyak Makanan Palsu Beredar Di mana-mana Di Bekasi Bantai Ditemuin Ada Belas Palsu Belas Asli Untuk Kita Orang Indonesia Kita makan Kuat Makanya Nggak ada Yang kena Corona Semuanya Kita Makan Apa Yang kita Makan Kacang Tanah Kita Kacang Tanah Gula Pasir Kita Makan Gula Pasir Kita Makan Gula Pasir Kurpukulit Kurpukulit Kita Makan Kurpukulit Kita Makan Makanya Makanya Kita Iman Biar Nantep Ini Lewat Isram Iman Mantepin Goda Iman Berat Bo Goda Iman Sekarang Tantangan Kita Mau Ibadat Ada Halangannya Mudah Rapi Kita Mau Maji Ada Halangan Dribus itu bukan orang yang keluar rumah tangan yang keluar, ya Grimis nah, aduh, ini selagi mau mau mulai mati Grimis lagi mau ngadu, tadi juga gede-gede, benar, manjur disuruh malam itu ada dambut, ada dambut deh malah kata ngelai kondangan Grimis juga saya Grimis, ngelai kondang itu, ah tadi juga kenter manjur, itu orang-orang godan berapu, godan iman, takkan iman berat kita mau ibadah, ada aja halangan, Maghrib, TV siamal non-stop anak emang Maghrib berbut remot senang aja acara yang waktunya Maghrib, ratingnya naik dibikin film-film siaran yang ceritanya hebat ratingnya naik, wow Maghrib berdambutan, joget-joget, boyang-boyang lanjut satu tengah malam, siaran langsung live gila cerama agama tayang di tiga pagi siapa yang mau nonton, di tiga burung gawab yang nonton gila dulu sinetron lupa garing semongga, ada yang mendidik sinetron anak muda, ngajari ribut, tawuran, tawuran, ngajari pacaran sinetron emak-emak, ngajari seribu, ngawal orang tua, ngawal emak, ngawal bini lupa garing semongga, udah terus sinetron orang ketiga, mungkin gak habis menurutmu, segerapan kesana-kesana sekurum naik waktu 24 UTS 12 tahunnya ke si... yang anessnya si Yuri, yang anessnya yuri itu kor yang bawa nomborin si Aris nil iya, hari segera pun udah punya bini, si Afeef berapa kita harusnya punya pikiran sebesar banget tapi ini udah padahal harusnya siapa si Afifah itu kayak rambak si rambak pada rambak berumpe enak iya lu emang kodong kayak gitu ini aja kan perempuan yang bener loh belajar ini gak apa tapi kemari tuh alis nyetor pada kelebiay nyetor begitu burung batang hampir menjawis mayat digotongnya gue sendiri kekali udah dikuburin gue gue sampe bedek nyetor nabunya rekabisan judul istri belanja komen tanpa terus mengetahuan suaminya mayat yang digotong gmk godaan berat godaan iman tapi semakin berat godaan semakin besar yang dikasih pahala buat kita alhamdul sholat islamiro nyadari kita iman itu yang pertama yang kedua melaksanakan sholat sholat itu apa ustaz? sholat menurut ilmu fikir sholat artinya doa berarti orang yang rajin sholat rajin doa orang yang rajin doa rajin minta mintanya bagaimana pak ustaz? ada caranya dalam fikir sholat sholat ucapan ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam berarti kalau sholat doa doa minta mintanya pakai ucapan dan gerakan mintanya mintanya kudu ngomong lalu minta pak ngomong minta pak ngomong minta pak ngomong anak kita minta gak ngomong lagi depan bapaknya begini tangan bapaknya bingung multi motral apa pedak bener bok minta pulu ngomong minta pulu ngomong minta bigjit ini sama suami gak ngomong lagi terus lebih detail tapi mintanya ngomong panah audible kasih apa 好 g människor bener Bukan yang ditanya ngomong Bukan dalam sholat Bukan ada yang disebut Rukun Qawiyah Ada Rukun Bimli Sholat dongak Minta-mintanya pakai ucapan dan gerakan Apa yang kita dapetin keajaran dari sholat Begitu banyak pelajaran yang didapetin dari sholat Pertama Sholat mengajari kita Disiplin Disiplin apa? Disiplin waktu Kalau belum waktunya Jangan sholat Zohor jam 12 lewat 5 menit Kita juga sembahyang Disiplin waktu Zohor patrokat Empat kita laksanain Usaha setempatnya jadi lima Biar pahalannya banyakan Salah Kecuali dikurangin, boleh Itu pun perjalanan jauh Yang namanya dikrosor atau dijamak Digabung, begitu Ada keringanan dari Allah Hukuk Islam gampang, jangan digampang-gampangin Bener? Ini Sholat ngejari kita disiplin kok Semuanya muaranya disiplin bang Agama kita ngajarin muaranya disiplin Syahadat, disiplin akhidah Sholat, disiplin waktu Kuasa, disiplin makan, minum Kuasa kan disiplin juga Disiplin makan, minum Kalau belum waktunya Jangan dimakan, jangan diminum Bener? Tempe di siang hari lagi kuasa Ramadan Haram Kenapa? Karena belum waktunya Jangan kan barang yang haram Yang halal jadi haram di siang hari Tempe halal Halal emang kapan halalnya? Habis magri Tuh isamai jari Es buah halal Habis Magri Kolat halal Habis Siang hari Haram Termasuk binik kita Halal Habis Misrawe Bismillahir Nafs banget kok Musing deh Bismillahir Bismillahir Lama dikit waktunya Bismillahir Jalan-jalan luar Hukum Islam gampang Makanya semuanya muaranya disiplin Cuma disiplin kita sekarang masih ditongkrongin Seperti seanak muda Dengan malam naik motor bang Lampu merah nyodok terus Di depan diberhentiin sama polisi Berhenti Siapa? SNK? Punya pak Sil Ada pak Tau aku merah? Tau pak Kenapa jalan terus? Saya gak tau ada bapak Tenteng banyak Saya gak tau ada bapak Berarti disiplin masih ditongkrongin Artinya apa? Mau ada pesu polisi Kayak gak ada polisi Tetap aku merah Berhenti Bener? Ini aturan disiplin Sholat disiplin waktu Yang kedua ngajarin apa? Sholat ngajarin jujur Jujurnya dimana? Kalau memang waktunya zohor Empat rokat Empat Jangan dikorupsi Satu Bener? Diajarin jujur kita Yang ketiga Sholat ngajarin Tawadu Rendah hati Jangan sombong Bu Anggota tubuh kita Yang paling terhormat Ini kepala Ini kepala paling moya Paling terhormat nih Berjadang sama temen Di belakang kita Di kepala Marah banget Pala kita Juga gak tau Pala Bener bu? Harga kepala Mahal Makanya Harga kepala nih Apalagi kalau Pilkada Banyak tuh Sambal kepala Belang mau bayar Bener bu? Mahal Kepala Anggota tubuh Paling terhormat Anggota tubuh Yang paling mulia Makanya Orang Kalau gak ada Kepalanya Bukan orang Bener bu? Makanya Kalau bikin KTP di kelurahan Yang dipotong kepala Ada orang sini Gambar KTPnya Gambar tegur Ada lah Kepala kita Yang paling terhormat Tapi ketika Sujud Di hadapan Allah Sedang sholat Kepala kita Bu Sama rendahnya Dengan kaki Bahkan Kepala kita Lebih rendah Dari pantat kita Tinggian pantat Dalam sujud Kepala kita Dulu Dengan Tepu Sholat Gajar kita Gak ada apa-apa Yang dihadapan Allah Ngajar dan rendah hati Tawatu Apa yang sih Yang kita sombongin Lahir ke dunia Kita gak bawa apa-apa Bahkan lahir ke dunia Dibantui nama bidan Nama Dikasih sama orang Baju Dipakai nama orang Pangkat Kita dikasih sama orang Mana Apa yang kita sombongin Jangan mentang-mentang Kita kaya Gak kenal Tetangga Bener Mentang-mentang Kaya aja lah Dia ada buluan Mentang-mentang Kaya aja lah Kepala nginjak tanah Mungkin lah Gak ada yang kita sombongin Dihadapan Allah Jangan kau berjalan di Buka bumi Dalam keadaan sombong Bener Sorat Gak ada yang kita tawatu Rendah hati Mau kemana? Ada biak Korkori kita Abang Ustaz Andadinda Muhammad Ihsan Ramabal Bang Hati-hati Selamat pagi ya Nah kalau satu jangan lupa Kita haul ya Hati-hati bang Hati-hati Horiksen itu masih kecil Begitu Biasanya latihan di atas puna Wah Kori latihan dulu Belum horiksen Beda kan Madi dulu Saya gak bisa-bisa Kok madi kori kaya Pisang gak bisa-bisa Madi Mula 3 menit Pake lama Wah 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 Ambil bal Berdiri tulang Madi-adiri pulang Madi-adiri pulang Madi-adiri 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 Madi Madi Uwa 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 Oh Nambesengeng homin Uwak Wodagan Muh Waw Nambti Kubuka suara Kuwat Nambi Dipokasi Salah saya Maren Saya Lalu Hati-hati zte Ya Allah Soalnya tuh Ngajarin kita apa? Disiplin Ngajarin jujur Ngajarin tawal bu Rendah hati Nggak ada yang kita sombongi Di hadapan Allah Semuanya milik Allah Harta Cuma sekitar titipan Bener bu? Harta titipan Jabatan titipan Anak titipan Yang namanya titipan Jangan bikin kita sombong dong Makanya hidup yang enak Kayak tukang parkir bang Tukang parkir tuh di mall Mobil banyak-banyak Mereka cakep-cakep Mahal-mahal harganya Itu tukang parkir tuh nggak sombong Bener? Iya lah Dia udah tau Dia udah punya Dan mobil bersih satu Bersih atau-atu keluar Semuanya Bersih sama sekali Dia udah sedih Bener bu? Ini nyengir tapi mikir Tasawufnya di mana? Tukang parkir Cuma merasa dititipin Tapi tidak merasa memiliki Ketika banyak nggak sombong Ketika habis nggak sedih Hidup baik tukang parkir begitu Maka kita pengen Semua segalanya dari Allah Adakah akan kembali kepada Allah? Innalillah wa inna ilaih Jangan bikin kita sombong Allah titip Indonesia Nah ini lebih besar lagi Allah titip Indonesia Tapi Indonesia dikorupsi mulu Bener? Duit rakyat dimakan mulu BPGS ini naik Semua pun naik Yang susah rakyat Padahal bangsa Indonesia Negara kita Indonesia Ini negara besar dan kaya Besar dan kaya Ingat bang Besar dan kaya 17.000 pulau 17.000 pulau Itu belum termasuk pulau badu Nggak pulau Ikan itu tuh banyak-banyak di laut Indonesia Makanya Cina, Jepang, Taiwan Langganan mengolongin ikan di laut kita Langganan dia Dia baru nyolong ke kapal pabrik Dia turun ke kapal atau di laut Ikan disebut ke kapal Keluar dari kaleng itu ikan Langsung jadi sampil Membak Dia ngolongnya begitu Namanya kapal pabrik Nah kita dinari masuk ke negara dan negara Karena kita mengepar Dia punya teman Manak Madura kok Nyolong ikan di laut Malaysia Di takap oleh polisi Malaysia Sampian nyolong ikan Malaysia ya Enggak mas Saya yang ngambil ikan sumeneg Yang lari ke mari Punya itu dia kata Sampian banyaknya ikan kita Luar biasa Negara kaya Atasnya banyak minyak Emang Minyak sawit Bawahnya Buminya Minyak Tanah Emas Ada bensin Solar Ada nikel Ada batu barang Ada emas Ya Allah Banyak Tapi negara kaya Kok masyarakatnya Rakyatnya miskin Berarti pada saat urus Ibu Disuruh ngurus hutan Rame-rameh jadi orang hutan Disuruh ngurus laut Jadi banyak laut Disuruh ngurus Beras Nibur beras Rakyat jadi sengsara BPJS 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 Bapak Jokowi sehat Biar ini sehat sendiri Kita biar tersekit Bener bro Ayo dong Ini kita yang Berkritik pemerintah Jangan marah Kalau dikritik Kalau jadi pemerintah Wajar dikritik Jangan marah Berkritik Ngomong ini radikal Radikal Wah maskin itu Wah tak apa gila Tak apa Wah tak apa Nah gua jampung Ditapak Kita semua pengen Kebersamaan Satu Nusa Satu bangsa Satu Bahasa Indonesia Semua kekayaan laut Isinya udara Yang ada di negeri kita Itu semuanya Milik negara Dan harus dikelola Sebaik-baiknya Untuk kemakmuran rakyat Itu amanat undang-undang Ayo pemerintah Tolong diterjemahkan Dalam kehidupan Bermasyarakat Jangan yang kaya Makin kaya Yang miskin Amin Miskin Gunung udah tinggi Diurung Gunung udah tinggi Diurung Sumur yang udah dalam Dijali Bener bu Kita kepengen Kebersamaan Keadilan Yang mesti kita diterapkan Amin Tuh Islam ngajarin kita Tawa bu Sholat Apalagi Selesai sholat Kita salam kanan Salam ke kiri Ini pelajaran buat kita Ibu Apa pelajaran Dalam bermasyarakat Kita perlu tengok kanan Tengok kiri Hidup enak Adanya orang lain Amin Yang punya harta Bantu Baki miskin Bantu yatim Jangan pelit Jangan medir Korek Bukut gasiran Pantai kuning Boleh montot Orang 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 Bukan kuning Boleh montot Sudah parah Bu Nitu kopi Apasih dijemur lagi Terus Saking pelitnya Tua orang Makan Lanya ikan Nabi Sekalang dikerbuk Semua Kucing lono Mambil pang Lagi Bumbu sekarang Masak Sudah pakai presto Semua Pulang anjir Presto Kucing Mereka burus Tidak bisa Tunggu lagi Ayo bantu mereka Pakir miskin Hidup enak Adanya orang lain Bener Jangan kita ngerasa Hebat sendiri Pinter sendiri Tayah sendiri Apa Ternyata mati Berapa sendiri Enggak lah Semua kita perlu Bantuan orang Saya ngomong begini Di panggung Karena ada Abang-abang Mpong-mpong Yang dengerin Mpong-mpong Abang-abang Adanya ke panggung Kenapa Karena ada yang Didengerin Kita ini Saling perlu Bukan berarti Pencerama Lebih hebat Dari jamaah Enggak Walaupun Saya terama Tiga jam Sampai Subuh Saya terama Di sini Cuma yang Dengerin Enggak ada Banyak Kata marbot Itu Sudah lama Begitu Kan Tengah Ngomong Dewek-dewek Bener Hidup Enak Adanya Orang lain Disebut Kayak Karena ada Yang miskin Enggak mungkin Disebut Kayak Kalau Enggak ada Yang Miskin Disebut Atasal Kenapa Karena ada Bawahan Enggak mungkin Disebut Atasan Kalau Enggak ada Bawahan Coba Ibu Pakai Baju Atasan Bawah Bawah Yang Agak Jalan Dislepat Ibu Cempur Hidup Saling perlu Bener Lima 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 Beda Tapi Kalau Kompak Bersatu Bukul Bisa Nampar Bisa Islam Harusnya Kayak Lima Jari Ini Lima Jari Jempol Jempol Jari Jari Tengah Jari 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 Keling Itu Beda Bentuknya Beda Fungsinya Beda Tapi Kalau Kompak Bersatu Bisa Bukul Bisa Nampar Coba Coba Makan Pake Jempol Tiga Hari Belum Tengah Nampar Pake Sakit Kalau Kompak Bersatu Ada Simbol Jempol Simbolnya Pejabat Siapa Dia Pak RT Pak RW Lura Camat Bupati Wali Kota Gubernur Menteri Presiden Jempol Kerjaan Kalau Jempol Pemerintah Cakek Yang Ini Tunjuk Siapa Dia Simbol Orang Kaya Orang Kaya Kalau Kena Nunduk Rapi Semua Bang Tolong Masih Nunggu Rapi Mas Coba Coba Yang Nunduk Sembarang Tepuk Orang 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 Kaya Beda Kok Duduk Barang Orang Kaya Rame 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 Gampul Orang Kaya Nentut Pret Kemana Sebelah Bapak Bapak Sehat Sehat Bapak Bapak Kaya Coba Yang Miskin Tentut Sembarang Abis Kita Diburi Setan Bapak Aku Aja Benar Tentut Sembarang Pindah Sona Pindah Tentut Tentut Makanya Orang Kaya Simbol Tentut 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 Yang Ini Jari Tengah Siapa Jari Tengah Simbol TNI Polri Polisi Habrik Tengah Ini dia Kenapa Tengah Netral Pesono Enggak Kemarin Enggak Makanya Netral Polisi Habrik Netral Netral Polisi Netral 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 Masa Kemarin Bipers Netral Netral Ini jari Manis Siapa Jari Manis Simbol Anak Muda Masa Muda Masa Yang Paling Manis Maka Simbolnya Jari Manis Biar Butuh Tetap Namanya Jari Manis Yang Ini Kelingking Simbol Kaum Perempuan The Power Of Emak Dharma Wanita Ini Kelingking Kecil Dan Macem-macem Tapi Kecil Antem Bagaimana Masuk Ini Bang Bagaimana Masuk Kopi Masuk Bagaimana Di bangku Saya Kecil Tayang Nalor Apakah Itu Bisa Dua Pak Pak Pake Limpi Gak Mungkin Pak Dimpong Boros Sian Bol Ayam Redes Masih Masih Fungsinya Ini Lima Lima Kompak Bersatu Mukul Bisa Ampar Bisa Alhamdul Cuma Ada Kelemahannya Kita Mesti Tahu Kita Jaga Kelemahan Itu Kelingking Kalau Suid Ketemu Sama Jempol Dimana Mana Yang Kalah Jempol Jempol Kejabat Kelingking Perempuan Jabatan Kadang Sering Tunduk Gara-gara Perempuan Kekuasa Ketemu Sering Jatuh Gara-gara Siapa yang dorong-gorong Nabi Adam Makan Buah Kuli Di Sorgan Linti Ibu Hawa Yang Rayyam Rayyam Buah Kuli Tanya Tanya Pulang pegang Leher Suami Ibu Tanya Pelan-pelan Pegang Bang Ini Buah Kuli Tapi Ibu Hawa Makan Buah Kuli Ngan Nyangkut Leher Leher Riber 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 Untung Nyampe Di Dada Alhamdulillah Eh Nyampe Di Dada Ke Belah Guha Bersyukur Lagi Bok Coba Kalau Satu Doang Bok Kayak Umur Nabi Ada Keringking Bisa Nalain Jum Tapi Nga Selamanya Keringking Menang Mul Kalau Sweet Kalau Ketemu Tujuk Baru Kalah Keringking 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 Kalah Ketun Dulu Tujuk Menorang Kair Perempuan Rasanya Nyatuh Tengok Kira 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 Bukan Matre Bukan Juga Bawa Lahir Kalau Perempuan Lair Kedunya Kauannya Tiga Cemburu Emosi Mata Wita Cemburu Yang Bisa Ilang Ada Burunya Yang Ajarin Emosi Yang Bisa Ilang Ada Ustadzanya Yang Yang Mata Duit 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 Upet Ini Mahanya Kakak Mungkin Cari Itulah Bini Yang Bisa Dari Duit Kapan Disini Bang Buit Sial Buit Sial Ya lah Gue Tauan Bini Yang Bisa Dari Duit Iya Kok Bener Maka Maka Ayo Duit Coba Saya Nanya Ustadz Saya Nanya Kalau Laki Separate Boleh Duit Saya Tolong Dulu Kok Bisa Jawab Dulu Nanya 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 Oh Bama Ibu Minta Duit Bu Laki Bu Ganja Bang Masak Laki Langsung Marah Lu Duit Bawa Mulai Bawa Bawa Laki Laki Marah Bawa Jangan Dilada Tinggal Tidak Ntar Kalau Jangan Laki 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 Baru Dulu 2 Bet Saya Ajarin Peksa Lihat Recepian Baru Berarti Bokong Laki Corok Ambil 100 Tidak Masak Habis 100 Tidak 12 Makan Tidak 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 Masak Tidak 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 Tapi kita pasti nanya, lo katanya gue punya duit, ini enak-enak banget. Alhamdulillah bang, tadi ada rezeki yang nanti sangka-sangka. Enak nih masak, enak banget duit haram, enak aja banget. Dosa lah, kaya mau makan garam. Memang buat lelaki kita kok di gocak, sangat jam habis mobil ya. Ngopi, jam rokok, kita di gocak di situ semua. Ya, masak, pasti tidak ada yang gocak di situ, tau sendiri, dia kok kayak kita, tau sendiri, memang serapan pengajian. Masya Allah, kita gak pengen kebersamaan gak? Sholat ngajarin kita kebersamaan, kekombakan, kerukunan, bener? Kita kompak bersatu, masih simbol kita demokrasi. Ayo melar maulim, masih kita rameh, amin. Bapak-bapaknya sholat yang maaf, maski. Biarin tetangga bulu goyan ke masjid, jangan dikatakan apa-apa. Orang bulu goyan, ngangkepin aja. Jangan musil, tinggal orang musil, mulut, tumen baklo ke masjid. Biarin kita apa, kamu bayang, ngangkepin. Orang bulu belajar surat, lambat-lambat dikit, gak jadi masalah. Zohor, sengah tiga, boleh. Asal serameng, tanjep terus. Maghrib nyambung apa isa, lanjut. Subuhnya bener, tanjep terus. Besok muru diadain pengaturan. Gak sekaligus, Rasul ngajarin, bashiru wala tunafiru, gebinain orak, jangan kita ketakutin. Yashiru wala tunasiru, mudahkan orang jangan disuritin. Rasulullah dakwah pakai akhlak, beliau mengajak, bukan mengejek. Bener? Kita kepengen kehiasamang, yang masih, umat islam harus bersatu. Itu pesan Imam Gozali buat umat islam. Umat islam harus seperti dua tangan. Hidup kayak dua tangan, jangan kayak dua kuping. Ini kuping kanan kiri dari akur, Bu. Hidup jangan dua kuping, gak? Jangan kayak dua kuping, nih. Ini kuping kanan kiri, gak akur, dia. Kuping kanan kudeg, kiri, antang aja dia, Bu. Kuping kanan, harap sono, kuping kiri, harap sono. Makanya lebaran, dong, mereka temukan, Bu. Bener, Bu. Makanya hidup yang enak kayak dua tangan, dong. Beda tuh, kanan sama kiri. Tapi kompak, kiri gatel, kanan gak pake diundang. Gak mungkin dong, tangan kiri gatel, kanan ngomel. Mampus tuh daru sendiri. Ya, gak ada, begitu. Kanan gatel, kiri juga gak pake dibilangin. Gak teng, garukin. Dua-duanya gatel, kompak, menggaruk-garukan. Hidup begitu, tetangka lagi sakit, jangan pake diundang, tengokin. Bener? Makanya sakit, tengokin jangan ramen-ramen. Sampai-ramen. Tengokin, rumah sakitnya didirawat. Cuman, bawa teng-tengan. Minimal jenuh dua kilo, bawa. Sempat-tempat datang luar ke rumah sakit, tengok kilauan sakit. Gak bawa apa-apa. Sampai rumah sakit, pengen nanya. Ngorong-ngorong di ibu sih, tanya. Gak apa yang lu rasain sih, Ji? Mungkin itu segini, apa yang lu rasa sebenernya? Yang sakit nyawet. Enggara yang lu rasa-rasa. Bapak begitu, iyalah. Lupa marik lu bawa apa-apa. Nah, yang bawa jenuh, paling lu rasa-rasa, jangka semua, jangka bisa. Emang pengenak, juta itu. Tengokin, marik sakit. Tengok lagi yang menindah dunia, datangin, tansia. Jangan tetap lagi sekarat, rapat dulu. Nah, itu dia pantainya apaan? Belakabur mati, wang. Nih, hidup kayak dua tangan. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, mau makan tangan kanan, nerima duit tangan kanan. Yang kiri, enggak pernah iri. Yang kiri, yang kiri, mas sadar. Kata yang kiri, yang menugas gua bagiin di belakang, biarin cuma bagian kompenisasi. Gua bagian planning service, bagian pembersihan, biarin dah gua di belakang, gua bersihin di belakang aja. Cuma yang kanan, kata sombong. Yang kanan, tau diri. Apa kata kanan? Kiri. Lu sabar. Walaupun yang terima duit gua, ntar gua ke mall. Gua beliin jam tangan. Kan yang pake elu. Iya kan, Bo? Beda, tapi akur. Kerjasamanya, kanan kiri, kompak. Kita jalan, renggang. Ada orang sendiri jalan yang kata renggang. Renggang lah. Kanan-kanan lagi ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan ganti, gua ngalah ke belakang. Tuh, cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan, kiri, kanan yang ngalah di buruk. Gua jalan begini. Kita ngalah. Woh, jadi kayak pampir kita. Jadi statis, jumut, beku, gak pernah maju-maju. Makanya kita pengen keberselaman, kekompakan, dan kerukunan. Alhamdulillah. Lewat masih diadari demokrasi. Masjid simbol demokrasi kebersamaan umat. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. PRT, masuk masjid, buka sepatu. T. Ewe, masuk masjid, copot sepatu. Ewe. Durang masuk masjid, buka sepatu. Ram. Camat masuk masjid, buka sepatu. Ma. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Bintar, anak-anak. Udah masuk semua kemasin, jangan usil, Bang. Du datang dari mana? Jangan. Semuanya sama dihadapan Allah. Menyumbah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah Qibrat yang sama. Dalam sholat bacaannya sama. Gerakannya pun sama. Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna. Binaika tunggal ika. Beda, beda, beda. Tak bisa ditujuan. Benar? Islam mengadain pada silah lebih dulu dong. Yang bilang anti pada silah, Islam. Islam mengadain pada silah lewat masjid. Benar? Kalau sholat pakai bahasa masjid-masjid, masih ramai kok. Kacau semua yang. Yang bilang dari Sundar Takbir. Kacau semua. Menurut abang ini. Mereka menyauti. Kacau semua yang sama. Yang silahkan ini. Yang dari Padang. Yang jalan lagi. Oboh. Nanggadang. Mereka ngomong. Kan cak banget. Yang jalan dari Ambon. Sejarah kita. Allah. Sungadang Awan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mati Allah. Islam udah ngajarin pada silah duluan. Bineka Tugalika udah diajarin lewat sholat. Benar bu? Iya. Kita pengen satu dosa. Satu bangsa. Satu bahasa. Indok. Indonesia. Jangan kita disebut radikal. Nanti pada silah. Tidak pada silahis. Umat islam udah ngajarin pada silah lebih dulu. Kalau udah masuk ke masih semua. Jangan usil. Ngomongin suku. Janganlah. Jangan ngomongin warna kulit. Warna kulit begini. Kita gak berpesen. Yang kita gak berpesen. Jangan diributin. Benar bu? Potongan muka kita begini. Kita gak mesen. Jangan ngakain orang. Mereka ada mana? Usil lah. Itu orang hidupan lucu. Hidupnya orang di datang. Mereka mesen. Orang udah pesen. Jangan diributin. Jangan dibutin suar warna kulit. Jangan dibutin suar suku. Dari suku apapun dia dilahirkan. Warna kulitnya apapun dia. Kalau dia muslim. Dia saudara kita. Benar? Islam udah ngajarin demokrasi. Gak ada orang mau usaha dalam masjid. Benar? Biar gak berpesen banget. Tetap sama di hadapan Allah. Benar ibu? Islam udah ngajarin. Terapkan sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah. Ada imam. Ada makmum. Diterapkan dalam bermasyarakat. Ada pemimpin. Ada rakyat. Bermintu. Bu. Makmum siapa aja boleh bang. Makmum. Ustaz dia kan juga mabuk itu. Boleh gak jadi makmum? Lah boleh dibawa makmum. Sedangkan badannya gak pasnya Ustaz. Boleh. Boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rokokan aja. Boleh jadi makmum. Kenapa? Karena dalam ilmu fikir. Gak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau memimpin orang banyak. Kalau imam yang pegang makmumnya itu udah kacau. Buka ribu. Buka jadinya kok. Tau jeput. Ada empat orang. Gublo. Buk begok. Buk tolong. Buk tolong. Tau blokan kan. Buk tolong blokan kan. Buk tolong blokan. Jengkirin lembul. Maha sih. Dio pilih dupes. Oke. Empat orang. Gublo. Sola. Imo shola nih ceritanya. Mo shola nih ketua. Kok atas yang pager banyak tikus nih. Yang satu jadi imam. Yang tiga jadi makmum. Pas lagi atahiyah. Tikus jatuh di depan imam. Berdek. Botak. Profesor tikus lagi jatuh. Mau atahiyah gabit atah. Tuh tikus jatuh. Gatah. Gatah. Gatah lah. Dua kalimat berturut-turut di dalam sholat. Selain bacaan sholat. Membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus. Mohonah bosan imam. Karena gak ngantin ilmunya. Orang yang tau ilmunya. Ngak doa imam ada caranya. Subhanallah. Pakai baca begitu. Ini gak tau ilmunya nyolat. Eh dari belakang. Eh. Ngu semua yang ngomong. Ngu lalu menbatalkan. Temennya yang tengah-tengah diikut. Lalu juga ngomong. Tiga orang yang baca. Kok orang bimbo. Yang satu kan selamat dirinya. Eh dia nyawet. Kutubu dia majah. Kutubu. 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 Makanya kalau imam itu belum ada pemimpin yang benar-benar ada syaratnya. Jadi rakyat mau siapa aja boleh. Jadi pemimpinnya sebarangan. Benar. Berulangir aja belum rakyat udah. Berulangir menanggung utama darah. Imam harus sebarangan. Jadi imam dalam sholat. Empat syarat jadi imam. Yang pertama yang fase bacaannya. Jadi pemimpinnya juga yang enak ngomongannya. Jadi pemimpinnya juga yang enak ngomongannya. Ya ibu. Enak. Kebijakannya enak. Ngomongnya lembut. Jadi imam harus paseng bacaannya. Mohon maaf banget. Mohon maaf banget. Mohon maaf banget yang caget. Yang bindeng suing-ming gitu. Jangan kan yang suing. Yang bindeng. Yang geboreng. Jadi imam. Gue mau malu pengalur. Eh ibu dari mana ruang lu? Gue denger bakal sakit. Mena menindai. Menindai. Mena menindai. Kok udah menindai? Negara kita menindai. Menindai-menindai. Lalu lagi sampai yang suing. Yang suing gak boleh. Hmm gak boleh. Lucu kalau temen saya tuh. Enak kesep orangnya. Biar suing gitu mau mau apa. Kesep dia orangnya. Ngomongnya kesep juga gitu. Lucu jadinya. Jika ada kemikinan orang suing. Ini indah. Teman saya jol. Namanya sebudit. Saya kanya. Dia duduknya. Rauh saka. Laka mulai atas. Mena minat. Mulai tidak diam. Yang abu nenek ne. Yang abu nenek ne. Yang abu nenek sepuluh. Malam misi nak nek no. Lu cokit banget. Leman-leman. Yang abu nenek ne. Dan abu nenek ne. Yang abu nenek ne. Yang abu nenek ne. Baru bisa ngecas gitu. Kumpul baru bisa lagi di beli dengan. Bisa mesok, baru bisa mesok Nggak, 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 kayak Nggak, nggak, nggak Nggak tau lagi kok, mau gemar, mau ngapain lagi Kawanya tau lagi, buat ini Mikirin lagu ke putih-putih Jangan ada hati hitam yang lebih hidup Biar hitam yang lebih keras ya Keras sama wanya cing usaha di kampung saya sama-sama fasih, ada dua orang fasih, bagaimana cara milihnya, kalau sama-sama fasih, yang lebih alih ilmu agamanya, pilih jadi imam, yang lebih alih yang lebih tahu maunya rakyat bagaimana, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana, makmum itu pengennya kalau sholat jamaah, jangan lama-lama bacaannya betul kan mbak, betul kan mbak, betul kan mbak, jadi imam sholat maghrib, abis bercepatnya abu saja, selalu sholatnya wakinya tabarok juga ada, makmum itu ngikutin tetep bang, ngikutin cuma ikutin, hatinya cuma ngomong, dia sepok akok semangat dia seperti pimpin sama diri, jadi kepompok bener Bu, iya makanya jadi pemimpin yang alim, yang lebih tahu maunya rakyat nah itu maunya pengen sembah pengurah, kesehatan gratis lapangan kerja ada, anak kita gratis sekolah, entah kayaknya anak muda itu dua muda, nggak mungkin mulut-mulut mau kesini dan sakap ya makanya kita pengen anak yang begitu yang alim sama-sama kan nih Ustadz, yaudah kalau sama-sama alim yang lebih tua umurnya Jofiki ngajarin syaratnya yang tuahan siapa, diantara dua orang itu waduh, ini lahirnya barang bosan, saya lihat katanya sama lahirnya, lahir ulang tahunnya barang, sama-sama sama-sama yaudah kalau umurnya sama juga syarat yang keempat, apa kata Vicky, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa, dia yang berhak jadi imam yang mau tinggal dari barang bosan dari masih kecil, ya dia abis, ya syarat Vicky yang habis, syarat Vicky empat-empat, nyaluh sama semua syarat yang kelima, ini syarat dari sedong ini masih tambahin, ini syarat dari sedong ini masih tambahin, ini mah ini syarat dari sedong, ini mah tambahin ya, kalau alimnya sama, kuasanya sama kemudian sama, tinggalnya barang yang kelima, yang bininya lebih dari satu yang berhak dari imam ya, itu kor ada sabaran kalau dimana dia, alam ini kalau cimpi itu, kalau malam ini kan cimpi itu akhirnya tidur di masjid di kolam pedug, dia tidur ya ya, makanya yang sabar, yang mencari insya Allah, kalau kita pengen kompaktus satu sesuai tema kita malam ini yang enggak, tawadu, disiplin, sebagai saran melunjukkan kreativitas muda-mudi islami, anak-anak bulan kita ayo, siapin dari sekarang bu, ini bulan Rojab Rojab adalah bulannya Allah masuk bulan Syahban, bulannya Rasulullah masuk bulan Ramadan bulannya umat Rasulullah kita semuanya mudah-mudahan tiga bulannya kita siapin diri Rojab, letakirin badan suciin badan kita Syahban, letakirin kolbi suciin hati kita Ramadan, letakirin ruh suciin ruh kita, sehingga kita keluar Ramadan badan bersih, jiwa bersih hati bersih, sehingga keluar Ramadan kayak rumah waladat hukumu seperti baik yang baru dilahirkan sang ibunya suci bersih tanpa dosa dan noda amin amin kita kayak baik keluar Ramadan eh, dur eh, terima kasih baik enggak ada dosanya oh, kita pengen kayak baik enggak ada dosa dosanya amin amin amin, no? ada dosanya enggak ada makanya kita cium baban adik, bayi enak siang malam sore tengah hari enak kita cium kenapa dosanya enggak ada? bener, mulutnya kita cium masih wangi, korok coba tengah hari-hari nyimak yaki ayo, bunuh bapok makanya bayi baru lahir dosanya enggak ada lebih tinggal acar ada lagi yang datang ke tangga nengokin ada yang boing baby sir ada yang boing bedak kason bedak johnson ada yang boing andu kecil ada yang boing orang jinan padahal bayi biar-biar di gini orang jinan dia makan sapa emang hanya yang makan buat makas ya kok kenapa emang bisa makan beginang? karena keberkahan baik yang belum punya itu bagaimana sih kok orang yang bapak wang apa kan? gak punya dosa gigi ini yang boing orang jinan ini yang boing orang jinan kok kenapa emang yang dibuasa makan beginang karena keberkahan baik yang belum punya dosa nah ini belum dosanya ya ini berdosa mudah-mudahan kita semua sehat walafi kita bisa berjumpa ramadhan amin rasulullah berdoa Allahumma bariklana fi rojabah wa syabah wa baliklah ramadhan ya Allah berikan keberkahan kami di bulan rojab di bulan syabah dan sampaikan kami berjumpa dengan bulan ramadhan amin ya Allah isroh artinya jalan jalan tentunya ke depan mikroh artinya naik naik sudah pasti ke atas selesai isroh dan mikroh ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi amin ya Allah amin bisir al-fatihah maudzubillahimina syaitanirratim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maalik yaumiddin ikut bapak hadirin jangan pulang dulu sebelum kita mau doa saya mohon izin ya karena memang malam ini masih ada satu lagi disini dihikuti kosambi kalau masalah ya langsung ya guru langsung aja mohon izin saya harus tinggalkan di sini di sini dulu ya punya komite yang disiap ya kalau ada siapin kalau ada bagaimana kita bisa kalau ada kalau ada kalau ada bagaimana kita bisa kita sudah jalan yang ini saja yang saya sampaikan mohon maaf saya bergumur eh bergumur biasa ada enak ya mohon maaf maafi kalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih